Dari kejauhan tergambar cerita tentang kita Terpisah cara dan waktu Ingin kuungkapkan rinduku Benda kau ni eh. Benda aku. Apa benda? Nanti-nanti. Tengah push link ni sabar dulu Oh ni nantilah. Eh kau ni eh. Aku lama berhati kau tak tahu tak. Kau simpan diapon sekarang. Mampus. Cikgu Abah tak tahu eh. Jangan cekat petang tegur. Okay semalam last kita sambung mana? Yang Transformers Eh kurang ni dah kalah dah. Hei Laika apa yang awak buat? Apa-apa-apa? Awak masih tak nampak ke? Sini-sini-sini. Bawa benda tu sekali. Sini-sini ikut saya. Berapa kali dah saya cakap dengan awak. Benda ni tak boleh bawa pergi sekolah Awak tahu tak disebabkan benda kecil lah macam ni Awak punya result turun. Awak malukan nama mak ayah awak Ni dah saya pegang. Saya tak kira. Pergi kat luar sekarang. Sekarang Janganlah bau muka Lai. Rosak tu dongah aku aneh. Aku teman kain balik ni. Haa. Tapi helmet ada satu je lah. Habis tu tak apa-apa lah aku tak pakai helmet. Aku rasa tak apa-apa. Sebab umur kita dekat je. Hmm yalah. Ya. Eh kau nak tahu tak menyampai gila aku dengan cikgu Eiffel tadi. Pasal apa? Denda-denda aku keluar kelas tu. Aku tahu budak sebelah sebelah lalu depan aku gelak-gelak kan aku. Kau pun satu yang main depan cikgu tadi kenapa cikgu tu marah kau. Bukan sebab dia benci kau. Dia tak nak mak ayah kau kesiwa sebab kau. Kau ni aku luar kekau. Kau cakap macam tu pula. Haa. Backup lah cikgu kau tu. Backup-backup. Nanti saya nasihatkan dia. Terima kasih ya. Adik. Ni kejap. Mak nak cakap ni. Betul dia. Kau buat apa kat sekolah? Belajar lah. Buat apa lagi? Janganlah tipu mak. Ni cikgu Eiffel boleh pakol mak. Cakap dia rampas telefon kau. Apa nak jadi ni asyik bawa telefon di sekolah ni. Banyak kali dah mak cakap kan? Dah. Dah apa cakap lah. Kau dah naik tau. Dah rabut lah. Balik rumah kena bebel. Kekolah kena... Tu lah. Dah air tu. Kemen back up lagi cikgu dia. Eh rabut lah. Hempas pintu. Hempas pintu. Adik. Bangun selak asa. Dah pukul berapa dengar? Adik. Eh saya kacau lah. Orang nak tidur ni. Orang penat-penat kacau. Pandatlah orang bangun sendiri. Apa nak jadi lah. So kabut. Kawan ngai macam ni. Adik. Hmm. Jom makan jom. Mak. Orang nak keluar kerja ni nak jumpa kawan. Tak payahlah. Meh makan dengan mak. Tak ada, tak ada. Orang nak lambat ni nak jumpa kawan ni. Makanlah sikit. Dah lama tak makan dengan mak. Meh duduk sini. Nantilah orang makan. Orang nak cepat ni. Mak masak makanan dengan adik ni. Nanti. Haa ni lagi satu. Malam ni jangan tunggu tau. Sebab orang balik lambat. Ikut kau lah. Eh mak aku ni kalau dia tak bebel tadi. Aku tak lambat ni. Hei. Potipan sikit dah. Hei. Mak. Wuh. Macam baik mimpi je. Wuh. Syamat kakak. Adik. Parang masuk nak asar. Mak. Kenapa aku nak ni? Woi tak lama. Mak dah lama. Maafkan kau. Alah. Nanti kan dia dah petang. Dah dah. Jom. Berbahagia bersama. Semua akan selalu ku ingat. Semua akan selalu ku ingat. Semua akan selalu ku ingat. Aku kena buat betul-betul ni. Kami ni dah petang ni. Oh. Macam mana. Apakah ada pola. Lalu nak tuju. Bukes bukas. Macam ada orang buka bintu tadi. Mak. Eh. Dah siap dah. Haa. Dah siap dah. Mau buat apa tu? Ada. Buat air ni sikit. Oh. Nak pergi sekolah ni. Oh. Nak pergi sekolah dah. Haa. Hari ni. Hari ni. Adik ASEM lagi ke? Haa. Doakan orang. Hari ni last paper ni. Mak sentiasa joankan adik. Salam Mak. Hati-hati dik. Jangan lupa baca bismillah. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Bye. Bye. Alhamdulillah. Banyak dah anak aku berubah. Macam mana lah kalau aku tak adik nanti. Eh. Ya Allah. Eh. Maafin aku ni. Tak sabar ni nak bagitahu Mak. Pasti Mak bangga. Sebenarnya. Dua hari selepas tamat pemeriksaan SPM. Mak Laika telah dikejarkan ke hospital. Kerana mengalami sesat nafas. Setibanya di hospital. Doktor telah mengesahkan. Mak Laika tidak dapat diselamatkan. Laika telah berjaya. Menjadi anak yang baik lagi cerdik. Dengan membuktikan. Kejayaannya di dalam peperiksaan SPM. Serta menjaga hubungan baik dengan maknya. Sebelum maknya menghembuskan. nafas yang terakhir. Sampai jumpa di video selanjutnya